Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabat youtuber sahabat media setelah para pemirsa yang selalu aktif muti konten-kontennya sadar di sini Radio RAS mengodara kembali untuk anda semua bersama sesuai para penghormati yang ada di seluruh entero Indonesia di suara di sana baik-baik bagi sana channel sejapang termasuk di nabur dan teker tetangga yang lainnya semoga kita tetap mendalam dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengan membawa acara Bung Cepri akan melanjutkan menjawab pertanyaan-pertanyaan anda yang masuk di seputar acara gaduh-gaduh banyak jawab seputar dunia lain dan pengobatan jarak jauh pergi nelayan mencarikan dapat tenggiri dan ikan cepat selamat datang kami ucapkan untuk seluruh para penggemar Radio RAS yang ada termasuk seluruh para pemirsa yang selalu menyapa setiap saat di Youtube ayah sekadam dan salam salam untuk seluruh awak media dan seluruh sahabat-sahabat youtuber yang ada semoga senyap biasa kita tetap mendalam dengan Allah subhanahu wa ta'ala mari kita simak sama-sama atensi-atensi yang sudah masuk di mana atensi studio berada RAS yang terkena akan saya bacakan salah satu orang yang bernama Andika Oh ini yang tempoh hari sudah pernah sesuai sebelumnya Saudara Andika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bung Cepri apa kabar saya Andika yang pernah ditayangkan atensi pertama terima kasih sebelumnya Bung Cepri semoga tetap jaya pemudara di Radio RAS yang ada semoga Anda tetap dalam berlindungan Allah subhanahu wa ta'ala bahwa di sini saya pribadi ingin mengutarakan adanya bahwa sanya dulu kan pernah saya diajak ke awal tuh pergi ke hutan memang kami berdua belajar mengenai tentang masalah spiritual yang berhubungan dengan dunia lain tapi pada saat saya diajak ke hutan memang hutan itu memang paling rawat ya dengan penyata binatang hati yang ada yang termasuk ular termasuk harimau kami posisi waktu itu ada di perkebunan kelapa sakit yang ada di Kerimanta Bung Cepri pasti tahu dah seperti apa nah pada saat saya jalan-jalan habis sholat subuh kan masih gelap tuh disana tiba-tiba ada ular besar sekali nah kami merasa kaget kan terus menghidang tiba-tiba di belakang dibapak oleh haimau kami kebingungan Bung Cepri lalu saya tahu adanya teman saya pergi ke belakang dia tiba-tiba langsung pergi bersih dan berdua saya mengutip tetapnya tidak saya juga ketakutan singkat kata begini Bung Cepri alhasil alhamdulillah singkat itu bisa dihalom dia berdibik saja tidak dekat di kami padahal saya sudah merasakan takut Bung Cepri akhirnya dia menghidang tiba-tiba terima kasih terima kasih terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudara terima kasih 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 Apakah sesuatu yang hadir di asamannya itu yang biasa atau tidak biasa atau mahlukai yang disitu biasanya benar-benar. Apakah sesuatu yang berlindungan dan meminta dirilakan sejaknya dari mana atau dia tidak melihatnya jika beradaan sempat itu. Kira-kira sejak di tempat kemana bisa saja memiliki yang memperlindungan sehingga lawan-lawannya tidak akan mengetahui adanya anda disitu. Kira-kira begitu saudara ku, mudah-mudahan jawabanku anda puas adanya. Untuk antensi berikutnya adalah sejarah ku yang ada di 3 jujur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya rohma, saya laki-laki rohma umur 17 tahun. Tapi saya sudah kuliah 31. Satu, yang perlu saya tanyakan untuk nyetri, saya karena di bidang keagamaan. Saya waktu itu memang baru mempelajari tentang salat pengisian-pengisian di selesai ke-2. Cuma yang membuat saya tanya-tanya, apakah amalan itu atau adegan itu menyesatkan atau pikirannya positif? Saya juga masih awam, belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Pada usia ribu-berapa teman saya ini sudah mengirim ke sana, mohon pencerahannya aku. Jadi memang adanya saya juga berminat. Yang saya tanyakan adalah amalan-amalan apa sih yang diamalkan oleh mereka. Apakah ini sesuai dengan jalur-jalur Islam yang ada, apakah penipang ini, jalur tersebut? Terima kasih atas di muat yang atin sehingga saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku wabarakatuh, yang ada di Jiganyur. Kalau memang teman asa, memang teman dekat dan satu pengisian, insyaallah apapun jenisnya, apapun ilmu yang dia pernah belajar, jadi insyaallah tidak menyempat dari koridor Islam atau sebut Islam di bagian. Alangkah baiknya, Anda tidak ada salahnya silaturahmi, di mana adanya guru, teman Anda. Nah, disitulah nanti Anda akan mengetahui persis adanya ya. Kalau memang Anda berminat, ya silahkan dilanjutkan ya. Tapi, Anda akan mau tahu, dan kalau Anda masih berasal, seandainya Anda terlibat di dalamnya, Anda boleh tanya-tanya saya, saya selalu membuka pintu siapapun untuk Anda. Terima kasih, saudara, selamat menikmati di Jiganyur. Mudah-mudahan, jawaban saya akan membuat adanya osu atensi berikutnya, yaitu Saudara, aku yang ada di Korea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung, JP, apa kabar? Jangan berbuka, semua rancangan RAS. Terjaya selalu di udara. Saya ada di Korea. Saya pribadi bernama. Jadi, sewasannya, waktu itu saya pernah bertemu dengan teman saya, yang ada di Korea. Kalau saya kan asli Indonesia, sedang berjalan saja. Lagi ingin melanjutkan kelulusan yang ada di kampus. Kami banyak kawan di sana, tapi mereka memang betul-betul berminat, apalagi dengan adanya. Kampung, JP, membuka channel terhadap RAS yang ada melalui YouTube channel Ayah Sadam, sehingga kami akan mudah memanfaatkan adanya tentang segitu darah tanya-tanya-jawab dunia lain. Sehingga teman saya juga tertarik dan bertanya-tanya, lelahkah kawan seperti apa sih? Jadi, saya akan apalagi sepertinya, sedangkan dikasih, saya akan membuka dikutukan. Ini sangat langkah, benar-benar. Dia mengenal, mengenal juga, pun jadi, disana-sana-sana-sana. Tidak seperti itu saya, tapi bukan berarti tidak ada. Di Korea juga banyak. Ada beberapa kisip. Begit, inginnya banyak juga. Tapi sekalipun kami berbeda haliran, kami tetap solid dalam silatuhim. Tidak ada perbedaan atau dalam hari kata, tidak ada perselisian, amat-amat saja. Mohon atas masukannya dari Ibu-Ibu sebelumnya. Saya usahkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang ada di Korea, saudara-saudara yang ada di Korea, Anda bersama kawan-kawannya dalam berkawasan. Ini sudah beberapa kali, konten-konten yang sempat. supaya kalau memang Anda ingin punya tujuan baik menjadi seorang yang terjuang yang sandal, berkembali teman Anda di sana ada, di luar kisipan, selama itu tidak keluar dari koridor, di luar kisipan yang ada. Kalau memang Anda ingin bertemu dan saya di kisipan-kisipan dari SPP, dan yang pasal terakhirnya, pemberitahuan seorang BWA. Kalau untuk hari-hari lain, jangan dikhawatirkan, saya aktif di luar sana. Kadang-kadang, saya pribadi juga, kalau saya mau, katakanlah waktunya ada, dari seluruh penjuru, penjuru, negara-negara tetap, yang juga menurutkan saya, tapi kalau memang saya lihat dari problemnya berat, ya saya mau-mau, saya harus, melang-lang buana ke sana, tapi saya harus, benar-benar menjaga schedule, supaya tetap eksis, setiap malam Jumat, adanya membawa acara, saya jawab, seputar dunia lain, demikianlah saudaraku, yang ada di Korea, termasuk yang ada di negara-negara lain, dan di Indonesia, yang ada, atensi ada yang ada, yang saya buka, mudah-mudahan jawab saya, Anda merasa puas adanya, semoga berat-berat, dan untuk para pemirsa, para pemirsa, maupun di Indonesia, maupun di Indonesia yang ada, maupun di Indonesia, maupun di Indonesia, dan para pemirsa yang ada, siapapun dia, hanya jawab di persilapan, itu terima, orang-orang yang ada, anak-anak, anak-anak, anak-anak yang ada di channel ini, ayat-anak, itu milik tidak bersama, untuk menjalin saling, yang berbahagia, waktu tidaklah, yang menyebut kami adanya, apabila ada salah-salah kata, selama, Bungi Cipri, mengawalkan acara, supaya di sana, yang ada, apabila, salah kata-kata, ada salah kata, yang kurang berpunan, tapi ada, saya selalu pembawa acara, mohon maaf, dan insya Allah, akan kembali juga, di hari berikutnya, untuk Anda, wassalamu, selamat menikmati,